Karena disini timnya itu sedang mengembangkan daripada proyek ini ya, dan ini tidak ada iklan, anti-scan, dan yang pasti memiliki blockchain sendiri, dan juga digadang-gadang akan memiliki value atau nilai yang tinggi ketika token ini akan listing. Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehatual apiat dilancarkan segala macam urusan dan aktivitas rekan-rekan semuanya. Nah disini saya akan kembali menginformasikan ya berkaitan dengan updating sebuah aplikasi yang sudah admin sharingkan dalam channel ini, mungkin akan ada beberapa macam updating informasi berkaitan dengan beberapa aplikasi, jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar rekan-rekan tidak salah paham. Nah disini untuk informasi yang pertama ya, yaitu adalah informasi updating berkaitan dengan salah satu proyek yang memiliki blockchain sendiri, yaitu adalah blockchain kosmos, dan aplikasinya adalah ICE Network. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar daripada aplikasi ICE Network, nanti langsung saja dibuka aplikasi rekan-rekan semuanya, dan bagi yang belum join, langsung saja join ya, linknya ada dalam kolom deskripsi, dan admin juga sudah mentutorialkan secara lengkap, full bagaimana cara melakukan pendaftaran di dalam ICE Network. Yang pasti nanti rekan-rekan setelah mendaftar ya, nanti rekan-rekan tinggal dilengkapi saja ya, untuk daripada tugas-tugas yang ada disini, diantaranya itu rekan-rekan membuat username, kemudian membuat foto profil, kemudian juga polo twitter, join telegram ya, ini cukup mudah. Kemudian untuk mengundang teman disini mungkin tidak wajib ya, karena disini bersifat opsional, mungkin kurang lebih seperti itu, artinya rekan-rekan bisa main solo, atau juga bisa mengundang teman, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian nanti rekan-rekan tinggal klik saja yang bagian mining disini ya, setiap 24 jam sekali, atau klik tombol palunya, nah sampai nanti ini berhasil ya, 24 jam sekali. Nah setelah itu, nanti coin atau poin rekan-rekan ya, itu akan terkumpul disini, nah nanti rekan-rekan akan mendapatkan reward yang terus berjalan, dan disini sudah resmi rilis ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu ya, daripada ICE Network, dan sudah bisa bergerak secara normal. Mungkin beberapa waktu yang lalu untuk daripada ICE Network, rekan-rekan semuanya itu masih 10 ya, kemudian disini sudah mulai bergerak normal, karena disini timnya itu sedang mengembangkan daripada proyek ini ya, dan ini tidak ada iklan, anti-scan, dan yang pasti memiliki blockchain sendiri, dan juga digadang-gadang akan memiliki value atau nilai yang tinggi, ketika token ini akan listing. Kemudian untuk informasi KYC dan informasi yang lainnya ya, disini mungkin admin masih belum menemukan, dan kita masih terus untuk melakukan mining. Kemudian disini kalau kita mencoba untuk melihat daripada Twitter resmi ya, yaitu sdcentral future, nah disini itu memiliki blockchain sendiri, blockchain cosmos, yaitu informasi yang paling update ya, diantaranya disini untuk daripada proyek ICE Network, Ini belum diluncurkan secara resmi ya, dan masih berharap dapat mengumumkan tanggalnya dalam 2 minggu ke depan. Setelah pengujian berakhir, nah disini intinya adalah daripada aplikasi disini sedang mengalami semasa perbaikan sistem ya, dan menuju ke dalam versi rilis setelah 2 minggu ke depan. Kemudian disini untuk rekan-rekan semuanya mungkin ada yang kehilangan saldo dan lain-lain, yaitu tidak perlu khawatir, kita tinggal nantikan saja 2 minggu ke depan, akan ada informasi yang sangat signifikan. Berkaitan dengan proyek ICE Network disini ya, dan disini juga ada disclaimer on dari proyeknya, yaitu adalah proyek ICE Network ini memang merupakan proyek sumber terbuka, 100% ya, tap to mining, jadi disini rekan-rekan tinggal melakukan mining saja, dan juga tidak ada seperti proyek serupa lainnya, artinya disini proyek ini tidak bisa ditiru, atau yang pertama ya, kemudian disini sekali lagi, proyek ICE Network bukan proyek sekem, nah jadi disini proyeknya itu nyata, jadi sangat jelas sekali ya, dan tidak meminta spacer pun dari para pengguna, untuk menghasilkan uang dari iklan dan lain-lain. Nah disini intinya ini adalah proyek yang bagus, jadi wajib untuk rekan-rekan amankan ya, bagi yang belum join. Nah kemudian disini informasi updating berikutnya adalah aplikasi PXR Network ya, jadi nanti rekan-rekan tinggal dibuka aplikasi PXR Networknya, disini nanti rekan-rekan langsung melakukan updating ke dalam Playstore ya, atau diperbaharui, dan kemudian tampilan belenya itu tidak muncul ya, rekan-rekan tinggal di cek saja, atau di klik yang tanda mata seperti tadi ya, kemudian disini ada sedikit iklan, rekan-rekan tinggal di silang, kemudian disini sedang loading ya, jadi untuk daripada aplikasi PXR Network disini cukup berat ya rekan-rekan, nah disini masih belum viral ya, artinya disini masih baru, dan untuk penambangannya itu cukup banyak sekali ya, yaitu 2,5 koin PXR setiap jam, dan untuk total supply-nya hanya ada sekitar 78 juta saja, jadi sangat recommended untuk rekan-rekan garap, atau rekan-rekan amankan. Kemudian disini kita langsung masuk dalam saluran Twitter resmi daripada PXR Network, disini ada informasi updating 13 jam yang lalu, nah disini ada perbaharui peringatan, sekarang di versi terbaru koin jaringan PXR, saldo disembunyikan secara depaul, cukup klik tombol mata untuk mengungkapkan saldo Anda, jadi tadi sudah jelas ya, saldonya itu sudah disembunyikan ya, kita harus mengklik tombol mata untuk melihat saldo kita, nah kemudian disini pada tanggal 14 jam yang lalu ya, juga ada informasi berkaitan dengan updating aplikasi, jadi untuk update sudah tersedia di Playstore, semua miner harus melakukan updating ya, karena untuk total supply-nya hanya ada sekitar 78 juta saja, dan sangat terbatas, artinya disini mungkin proyek crypto mahal ya rekan-rekan, kalau kita lihat disini mungkin harganya cukup mahal ke depannya, atau mungkin ya sekitar 1 atau 2 dolar ya ketika listing, yang pasti disini untuk supply-nya itu sangat terbatas ya, dan sangat sedikit sekali, dan juga disini untuk event mining-nya itu baru saja ya, artinya belum lama, dan kecepatannya itu sudah mulai berkurang ya, yaitu menjadi 2,5 PXR per jam, artinya disini untuk rekan-rekan yang main solo, atau rekan-rekan yang melakukan mining setiap hari secara rutin ya, 24 jam sekali akan mendapatkan, ya sekitar 50 sampai 60 koin per hari ya, cukup mantep ya rekan-rekan, dan ketika nanti listing di harga, misal 0,1 dolar atau 1 dolar ya, rekan-rekan akan bisa dikatakan JP atau JP, nah disini rekan-rekan tinggal diperbaharui saja, aplikasi PXR Network di dalam Playstore ya, nah aplikasinya sudah tersedia di Playstore seperti berikut, nah karena disini admin sudah melakukan updating ya, tampilnya seperti berikut ya, bagi yang belum melakukan updating, nanti rekan-rekan tinggal diupdate saja, kemudian disini kalau kita klik yang pojok kanan atas ya rekan-rekan, nah disini rekan-rekan juga bisa mengecek list disini ya, untuk melakukan updating secara otomatis ya, jadi rekan-rekan tidak perlu melakukan updating secara manual, cukup diaktifkan saja untuk updating secara otomatis ya, tinggal di checklist saja, mungkin kurang lebih seperti itu, untuk mempermudah daripada ketika aplikasi-aplikasi apapun itu, melakukan updating ya, secara otomatis rekan-rekan sudah terupdate aplikasinya ya, tanpa perlu melakukan updating secara manual, kemudian tentang aplikasi disini cukup mantep berkaitan dengan keuangan, nah apakah disini nanti harganya akan jos gandos, akan mahal ya, karena disini bersifat keuangan atau finansial, jadi siapa yang tidak butuh uang, silahkan ngacung, atau silahkan tulus dalam kolom komentar ya, siapa yang tidak butuh uang, tentu rekan-rekan semuanya juga membutuhkan uang ya, untuk memutar roda ekonomi, nah kemudian disini bagi rekan-rekan yang belum join, nanti bisa kunjungi channel telegram admin, atau klik dalam kolom deskripsi ya, disini admin sudah mempersiapkan tutorial, secara full lengkap untuk bagaimana cara mendaftar di aplikasi PXR Network, nah disini sudah ada, kita bisa melihat cara rekan-rekan, nah disini untuk cara mendaftarnya cukup mudah sekali, kita hanya perlu melakukan install aplikasi di playstore, kemudian masukkan code invite ya, yang ada disini, agar akun rekan-rekan itu elisible, terikat ada pengundangnya, dan akan mendapatkan tambahan bonus, nah kemudian setelah itu tinggal lakukan mining setiap 24 jam sekali, cukup mudah sekali, nah kemudian disini admin juga memberikan semacam rangkuman ya, daripada aplikasi mining, aplikasi mining berikutnya, yaitu bagi rekan-rekan yang belum join, nanti bisa langsung join saja ya, nah disini nanti rekan-rekan juga bisa bergabung dalam channel telegram admin, diantaranya disini adalah proyek-proyek yang cukup mantap, seperti PHI Network, kemudian juga Celia Mining, disini lagi-lagi sangat sedikit yang menggarap ya, padahal disini sudah berisail dengan harga 0,1 dolar, dan untuk Celia, nah disini untuk Celia ya rekan-rekan, ini sudah melakukan berisail dengan harga 0,1 dolar, dan mungkin ketika listing harganya itu ya, sekitar 2 atau 3 kali lipatnya, jadi rekan-rekan wajib dimaksimalkan untuk mining Celia, karena disini juga memiliki semacam exchange tersendiri, kita bisa menjual token Celia disini nanti ketika listing ya, ke dalam platform tersebut ya, nah disini cukup mantap, karena disini adalah crypto exchange, bagi yang belum join, nanti langsung disikat saja ya, kurang lebih seperti itu, dan sekian dulu konten dari saya, berkaitan dengan informasi updating, daripada seputar aplikasi mining, menghasilkan uang dengan cara gratis, lewat smartphone saja, sekian terima kasih,